Ya Saudara, pasca penetapan dobor-urut pascakan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Tahapan pilkada dilanjutkan dengan masa kampanye. Adapun selama kampanye, pascakan calon dilarang untuk menggunakan fasilitas negara sesuai jabatan, mulai dari kendaraan, aju dan hingga protokoler. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi mengingatkan pascakan calon gubernur dan wakil gubernur yang masih menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak menggunakan fasilitas negara pada pasca cuti kampanye. Mengingat saat itu, kedua pascakan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan pejabat kepala daerah, baik pascakan Alharis Abdullah Sani yang masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi, serta Robi Haryanto sebagai Bupati Pencung Jambung Timur. Jutua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin mengatakan bahwa kedua pascakan calon ini telah mengajukan cuti masa kampanye yang dimulai efektif per 25 September hingga Minggu Tenang. Untuk itu pada masa ini, pascakan calon dilarang menggunakan fasilitas dikara yang terkait dengan jabatan masing-masing. Non-aktifnya atau cutinya itu pada tanggal 25, sesuai dengan SKI tanggal 25 pada masa kampanye sampai dengan Minggu Tenang. Maka kita sudah menyambilkan bimbauan kecintaan agar tidak menggunakan fasilitas negara. Ajudan, kemudian meruginan, dan kewenangan yang dimiliki berkait dengan aktivitas dia menjelang tanggal 25 September. Rian Cancan, Cik TV, Laporkan.